assalamualaikum salam sehat bro saya akan menggunakan charger XL4015 step-down adjustable cccv 5 ampere dan ini sudah saya modifikasi dengan potensiometer biasa ini pengatur tegangan dan ini pengatur arus lengkapnya bisa kalian lihat video sebelumnya addressnya ada pada deskripsi Oke ini 5 ampere maksimum tapi jangan lupa kalian harus tambah head sync seperti ini ini juga 4015 tapi tidak cc artinya arus tidak bisa diatur jadi kalian tambah head sync seperti ini lihat loh jadi lagi bila ditambah head sync ini continue bisa 4.5 ampere Oke karena banyak yang tanya bagaimana cara modul ini digunakan sebagai charger dan saya coba saja mencharger aki lithium atau lipo nanti yang akan saya tunjukkan kalian lihat ini indikator arus bila menyala artinya arusnya kurang yang mengalir ke output Oke keterangan lengkapnya bisa kalian lihat ini gambarnya pinnya maupun indikator LED seperti ini indikator arus ini indikator charger dan ini full charger Oke kita coba saja akan saya pasang yang dahulu disini saya menggunakan input switching 36 volt oke positif negatif positif negatif sudah benar oke pertama akan saya charger aki dahulu aki motor 12 volt oke yang kalian perhatikan dalam mencharger aki karena ini karena ini enaknya ada pengatur arusnya akan saya ukur dahulu tegangan aki-nya ini jadi tegangan khusus untuk aki 12 volt maksimumnya di 13,8 jadi kalian set nanti disini maksimum 13,8 jangan lebih oke saya ukur dahulu 12,8 kemudian kita set ininya chargernya saya nyalakan positif negatif positif negatif sudah benar oke ini sudah nyala ingat kita atur di tegangan kalau 12 volt kita atur di 13,8 karena ini tidak ada cut off jadi jangan melebihi spesifikasi aki-nya oke saya atur dahulu nah tidak boleh lebih saya kurangkan kurang sedikit boleh tapi jangan lebih oke seperti ini saja 13,78 ini ini yang paling aman dalam mencharger aki 12 volt oke kemudian kita ukur besar arusnya oke yang negatif saya pasang di negatif dan ingat bro caranya enaknya menggunakan modul ini jadi bila input kalian sanggupnya dengan arus yang kecil misalkan 3 ampere kalian set saja arusnya saya perkecil dahulu jadi ini arus paling kecil jadi aman bisa digunakan untuk apa saja oke kemudian positifnya ini pengukur arus oke kalian perhatikan akan saya pasang ini di aki-nya tidak terlihat jangan sampai salah ini positifnya oke benar terbaca arusnya sekitar 50 mA karena ini memang saya set paling kecil jadi ini paling aman untuk mencharger jadi dengan keadaan begini kalian sudah bisa mencharger aki 12 volt tapi arusnya 50 mA oke kemudian kalian atur besar arus yang kalian inginkan jadi tergantung besaran kemampuan input yang kalian gunakan kita coba saja saya putar ke kanan kita lihat maksimumnya berapa oh ya kalian lihat lihat indikator arusnya bila arusnya kurang dia akan menyala kita naikkan ya sekitar 500 mA sudah mencukupi arus input kenapa 500 mA karena tadi tegangannya kita ukur sebelumnya hanya 12,6 jadi sekarang tegangannya kita ukur lagi tegangan setelah di charger 13,73 jadi ini saya sebut dengan istilahnya cut off semu itu istilah saya artinya pada saat tegangan aki mencapai 13,8 ini tidak ada cut offnya tapi besar arusnya nanti 0 oke kalian perhatikan tadi besar arusnya berapa sekarang 400 saya tunggu dahulu kira-kira 5 menit pasti turun saya diamkan dahulu oke bro setelah 5 menit arus sudah turun jadi arus ini akan turun terus sampai tegangan aki sebesar 13,78 artinya boleh kita anggap cut off paham ya bro kemudian enaknya menggunakan modul ini bila aki kalian kosong misalkan boleh dibilang short modul ini tidak masalah karena kita bisa batasi dengan kita mengatur arus seperti contoh tadi kita atur 500 mA jadi walaupun aki kalian kosong maksimum arus 500 mA jadi sangat aman sekali bila kalian menggunakan sumber input yang pas-pasan paham ya bro oh ya satu lagi kalian perhatikan led indikator chargernya jadi bila arus mendekati 0 atau tegangan mendekati yang kita set led akan berubah pindah ke full charger oke bro ini tidak saya teruskan mudah-mudahan kalian mengerti kita pindah mencharger lipo dahulu oke ini lipo yang akan saya coba kita ukur dahulu besar tegangan oke ini hampir penuh 4,2 jadi ini cocok sekali untuk contoh kalau penuh akan cut off semua oke saya contohkan saja jadi ini 4,1 bagus untuk contoh kemudian saya set saya nyalakan lalu kita set 4,2 saya set di 4,2 ingat jangan sampai lebih harus tepat 4,2 atau lebih kecil sedikit seperti ini karena bila lebih akan merusak baterai oke anggap saja tepat oke negatifnya langsung saya pasang kemudian positifnya sekalian kita ukur arusnya oke saya pasang ini positifnya kalian lihat indikator mencharger arus masih terbaca sekitar 410 miliampere oke akan saya diamkan dahulu apakah benar bisa 0 arusnya bila tegangan sudah mencapai 4,2 oke saya biarkan dahulu kalian lihat arusnya sudah mulai turun kalian lihat setelah kira-kira 40 detik arus sudah mulai turun dan indikator charger oke kita tunggu dahulu apakah bisa indikator full charger yang menyala pada saat arusnya 0 saya diamkan dahulu saya lihat jam dahulu oke sudah full charger kita lihat besar arusnya kalian lihat 0 kemudian besar tegangannya 4,18 jadi persis dengan yang kita setting oke mantap bro paham ya bro jadi bila baterai maupun litium maupun aki tidak ada rangkaian cut off nya kalian harus setting pada tegangan maksimum baterai yang akan kita charger oke sekarang kita coba litium oke saya akan mencoba litium yang ada BMS nya ini 2S jadi ingat 2S kita set tegangannya di oke karena ini yang akan kita coba 2S jadi kita set tegangannya di 8,4 oke saya naikkan dahulu jadi di 8,4 ingat bro setnya jangan lebih dari 8,4 nanti akan saya terangkan lebih lanjut saya contohkan dahulu 8,39 oke ini arusnya saya coba charger dahulu oke ini positifnya saya pasang arusnya sekitar 450 mAh oke yang perlu kalian perhatikan bila kalian mencharger BMS 2S tanpa BMS tegangannya tidak boleh melebihi 8,4 tapi bila dengan menggunakan BMS ini kalian bisa menggunakan tegangan berapa saja tergantung dari kemampuan BMS paham ya bro sekali lagi saya ulang bila kalian mencharger BMS tidak boleh melebihi tegangan spesifikasi litium yang kalian charger misalkan disini 2S tidak boleh melebihi 8,4 tapi bila ada BMS kalian bisa melebihi tegangan maksimum dari baterai karena nanti yang cut off BMS nya bukan modul ini nya oke saya misalkan saja ini tadi kita set di 8,4 harusnya 380 kita coba cut off yang ininya saja saya naikkan tegangannya oke saya buat arus 1 ampere saja kalian lihat kita lihat apakah cut off otomatis oke sekitar 20 menit kalian lihat ini sudah cut off kalau ini benar-benar cut off karena yang membuat benar-benar cut off BMS nya paham ya bro jadi ini berlaku untuk semua jenis baterai bila ada cut off otomatisnya kalian bisa menggunakan tegangan lebih besar dari spesifikasi baterainya dan keuntungan modul ini bila baterai yang akan kita charger tidak ada BMS nya atau cut off nya kalian harus men-set sebesar tegangan maksimum baterai yang akan kita charger oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati